Oke Baik, barangkali teman-teman mau diskusi Punya pertanyaan, bisa Ada limit pembahasan, pembahasannya kita Limitnya di bidang IoT, terutama untuk yang pemula Kalaupun mau bahas ke elektro, penguraman juga gak masalah Silahkan bisa ditanyakan Banyak kali ada yang punya tugas sekolah Tugas kuliah gitu kan Ada kendala apa, mungkin bisa dibantu juga Lewat sini Asal jangan tanya itu sih Perbedaan Mertabah Asin sama Bumis Iya Sampai jumpa Ya itu ada pertanyaan Mungkin teman-teman biar lebih kondusif pertanyaan Biar kita bisa bedakan ya Mana yang pertanyaan atau mana yang Mana yang pertanyaan untuk di event ini Atau pertanyaan yang hanya sekitar share gitu Bisa mention di channel ya Jadi kita tahu ini mau ditanyakan di event ini gitu Ini ada pertanyaan Kalau boleh tahu IoT sering dipakai untuk bidang apa Botkah atau robotik No, jadi IoT ini Di bidang apapun sebenarnya Gak hanya di robotik atau sejenisnya Gak harus perangkat keras Perangkat lunak pun bisa Masuk ranah IoT Kalau real life yang banyak Bukannya banyak yang sekarang mungkin Sedang digadang-gadangkan dari Polri Ada tilang otomatis Itu masuk ranah IoT juga Di foto pengendara yang melanggar lalu lintas Kemudian datanya diolah Datanya dikirim ke server Diolah Setelah diolah itu menghasilkan output tertentu Seperti itu IoT Jadi gak harus bot Gak harus robotik Bahkan ramalan cuaca pun Yang biasa kita dapat di handphone itu juga IoT Kadang-kadang kalau kita pakai handphone kan iOS, Android itu adalah ramalan cuaca Seperti itu Ya itu juga IoT Datanya diambil dari suatu tempat Diolah Kemudian dikirimkan kepada kita Sambil nunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya Saya mungkin lanjutkan sedikit nih tentang IoT Jadi IoT itu Sementara ini ada yang on mic Oke Jadi IoT itu konsep dia sebenarnya Konsep mengenai pengolahan dan pengiriman data Lewat jaringan internet Jadi kalau bukan lewat internet Ya namanya bukan IoT Kalau kita bedakan ada jenis jaringan gitu ya Ada LAN, WAN, dan MAN Coba saya share screen dulu sedikit Sambil teman-teman kalau ada yang mau Apa ya Ada yang mau Bertanya ada yang mau bahasan yang ingin didiskusikan Silahkan Boleh Jadi di IoT itu ada Wah di IoT di jaringan komputer itu ada tiga jenis Berdasarkan capupan wilayahnya ada local area network Ada metropolitan area network Ada wide area network Nah kalau kita masuknya ke lokal dan metropolitan Ya itu bukan IoT Karena IoT itu namanya juga internet Kalau namanya internet pasti wide area network Nah secara de facto IoT itu Gak harus menggunakan internet yang penting Wide area network Nah mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini Saya ada satu slide Jadi jenis jaringan itu ada juga Berdasarkan capupannya Local area network Metropolitan area network Dan wide area network Yang local area network Ini biasanya hanya di satu bangunan Di satu gedung Jaringan komputernya gitu ya Komunikasi datanya Itu yang local area network Kemudian yang metropolitan area network Ini biasanya satu kota Dan metropolitan area network ini Adalah gabungan dari banyak Local area network Seperti itu Dan di atasnya lagi yang lebih luas lagi Ada wide area network Ini yang seluruh dunia Cakupannya antar benua Jadi yang lan ini Antar gedung Atau satu gedung Yang metropolitan ini satu kota Yang wide ini satu dunia Nah internet ada di wide area network Oleh karena itu untuk IoT sendiri Ya harus menggunakan internet At least menggunakan wide area network Nah secara de facto sekarang Untuk IoT sendiri sebenarnya gak harus menggunakan internet Yang penting masuk ke jenis jaringan yang wide area network Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya Jadi mengenai IoT Ada pertanyaan lain dari Paru Rozi Hmm kayak kenal nih Kalau bahasa Program yang populer untuk pengembangan IoT Ya sebenarnya ya IoT ini kan hanya konsep pengiriman dan penerimaan datanya Kita tidak menggunakan bahasa penguraman yang populer Bahasa penguraman ini digunakan untuk mengirimkan menerimanya dan memprosesnya Kalau bahasa yang populer mungkin lebih ke Python ya Berdasarkan bahasa penguraman yang paling banyak digunakan Kalau penek elektro ada programming gak sih bang? Ada sih cuma dikit Cuma di kadang di AVR sama itu sih Arduino kalau yang dasar-dasar Ya paling ke situ ya C++ gitu bang ya Tapi gak belajar itu kak Bahasa mesin Gimana gimana? Gak belajar bahasa mesin kan? Gak sampai ke situ Bahasa mesin Ya 01 gitu Binary language Emangnya kalau lihat lo Indonesia itu belajar gitu bang Cuma dasar aja sih Ya Ini dari Mas Iqbal ada pertanyaan lain nih Sebenarnya internet itu protokol atau tidak? Dan apakah fungsi protokol tersebut sama seperti protokol STTP, MQTT dan lain-lain? Mau saya terbangun ini gue yang jawab nih Abang aja deh Ilmu saya kurang mumpuni bang Gak apa soalnya Kan sebenarnya banyak master juga di grup ini nih Jadi internet itu bukan protokol Internet itu jenis jaringan Jaringan yang terhubung antarbenua seluruh dunia Nah itu internet Sama seperti lokal area network Di situ ada topologi bus, ada topologi star, topologi ring dan sebagainya Di metropolitan area network Juga ada bermacam-macam topologinya Nah di what area network ini salah satunya ada internet Nama jaringannya International connected International apa tuh internet panjangannya? Astaga lupa Apa panjangnya? Kok lupa? Inter connected network Internet Inter connected network Internet Baru mau ngetik agak banget Kenapa? Iya mending ngetik google ya Nambuka browser Jadi itu internet Komputer yang saling terhubung dalam satu jaringan di seluruh dunia Nah internet nih Dia menggunakan kabelnya lewat bawah laut Itu jaringan-jaringan internet Jadi bukan protokol Nah apakah fungsi protokol itu sama seperti FGTP, MQTT dan lain-lain Ya balik lagi tadi internet bukan protokol Mungkin teman-teman ada juga nih yang belum paham lebih jauh mengenai protokol ya Jadi protokol itu adalah aturan kalau bahasa mudahnya Sekarang terkenal protokol kesehatan covid-19 gitu kan Artinya aturan untuk mencegah penularan covid-19 Jadi protokol itu aturan Di komunikasi data di komputer juga ada protokol ada aturan Untuk mengirimkan data dan menerima data itu ada aturannya Nah kita mau menggunakan aturan mana nih Mau menggunakan aturan FGTP Mau menggunakan aturan MQTT Mau menggunakan aturan FTP dan lain sebagainya Ada banyak sekali aturan yang bisa kita pilih Sesuaikan dengan kasusnya Seperti itu Nanti kalau ada mungkin yang pertanyaan terkait Lebih ke teknis elektronnya Bisa Bang Wiku yang jawab ya Siap Kalau bisa sih Teman-teman lain juga kalau mau jawab ya Mau nambahin misalnya gitu ya silahkan Atau ada dari penjelasan saya yang perlu dikoreksi Salah Ya silahkan aja gitu Kita sama-sama manusia Disini juga diskusinya kan santai Bang ya Nggak serius Betul Ini pertanyaan lain Ada nggak aplikasi whatever yang simple penggunaannya Untuk output not MCU Bentar-bentar Maaf pertanyaan kalau pertanyaannya kurang jelas Masih awam Iya kita maafkan Nggak masalah Nggak masalah Bentar Saya coba memahamnya dulu Bentar-bentar Teman-teman nggak masalah kalau pertanyaan kurang jelas Aplikasi web server simple penggunaannya untuk output not MCU Mungkin saya jelaskan dulu ya web server ini apa Jadi web server ini adalah sebuah software Sebuah layanan Dia fungsinya untuk mengolah data dari klien Dari komputer klien Dari perangkat klien ke server Menggunakan protokol HTTP Hypertext Transfer Protocol Nah jadi untuk protokol HTTP ini Dia butuh web server Yaitu web server fungsinya Atau definisi simple tentang web server Sekarang penggunaan untuk output not MCU Untuk output not MCU otomatis web servernya apapun Sama saja Tidak ada masalah Yang jadi fokusnya adalah protokol yang digunakannya Yaitu HTTP Kalau aplikasi web server Ada banyak ya aplikasi web server Ada Apache Web server kemudian Nginx Ini dibahasanya Nginx ya bukan Nginx Ada light speed Ini bukan Nginx Ini dibahasanya Nginx Ini ya server Ada light speed web server Ada apache web server Sebenarnya ada banyak Light speed ini sering dipakai oleh web hosting Kalau kita cari tentang web server Pasti muncul loh Pilihannya banyak sekali disitu Yang sediakan apa saja Teman-teman yang mau bertanyaannya lewat voice juga bisa Atau mau share screen ada kendala ada program juga bisa Ada nggak disini ya list web servernya Oh kayaknya nggak ada deh Ya sudah Sudah mulai Sudah mulai pak Oh ada nih Ada produk Nginx Apache Ada vendornya juga Open RSD Cloudflare Itu jenisnya di web server Dan yang paling banyak sekarang Yang digunakan adalah Nginx Di server ya Survey tahun 2001 Oleh Netcraft Apache di urutan kedua Dulu Apache terkenal banget ini Dulu urutan satu Apache Sekarang Nginx Nginx masing-masing ke web server punya kelebihan kekurangan Kalau kita bahas Nginx sama Apache Kelebihan Nginx ini lebih Speednya lebih cepat Ketimbang Apache Dalam pengolahan datanya Ya silahkan teman-teman yang lain yang ingin bertanya Boleh? Karena baru mulai juga Barangkari mau lewat voice Di group juga boleh Ini kita record ya Teman-teman Jadi bisa nanti di Simak lagi Kalau ketinggalan Oke ada Dua yang sedang typing Nusa buat itu apa? Iya Nusa buat itu Perusahaan Kalau kasarnya perusahaan Dia bergerak di Education Technology Jadi startup di Education Technology Nusa buat ini menawarkan Kursus online Di ranah IoT Bagi pemula Teman-teman bisa Buka websitenya di Nusa buat.id Dan kebetulan Kita sedang mengembangkan platform Lebih lanjut lagi Mengenai Nusa buat Oh sorry Saya menggunakan internet Yang Diblokir sama server Nusa buat Nggak tau bang kenapa Internet yang ini Yang wifi di rumah Dia nggak bisa masuk Ke Nusa buat Iya Ngeran Tapi kalau yang lain Lancar gitu Oh iya Diblokir gitu Sama servernya Ya kita menawarkan Kenapa? Kenapa? Ngeran Jadi Nusa buatan Menawarkan kursus online Apa tuh? Dari situ Eh at least Dari tau lah Linknya disitu Teman-teman bisa buka Disitu Ini Gimana bang? Aku ngomong Dili bang Iya Silahkan Oh iya agak delay Nah delay Bukan delay sih Futus-futus Entah internet saya Entah internet bang Wiko disitu Sekali lagi Kita disini Diskusinya Santai Jadi teman-teman Yang punya kendala Apapun Silahkan Yang didiskusikan Tentang codingnya Elektro Anything Bang kalau Bisa share screen juga Mungkin Bisa Buatnya Saya malah tadinya Mau On cam Cuman PC-nya Gak ada kameranya Gak bang Bang kalau Yang kasaran lah Istilahnya Apa sih Ngetak PCB Yang kasaran tuh Kadang-kadang kan Pake software Yang single layer ya Iya Itu tuh bang Emang harus Pake begituan Oh iya Software Houtan Software Fail Outan Anything Yang Kenapa Maksudnya Kenapa Terus pake itu Ada kandungan apa Gitu Gimana ya Sebenarnya Si Nah Itu Kayak Sebenarnya Lebih efektif Itu di Kata guru kimia Dulu Ditambah itu Bang Aseton Aseton Komposisi Biar Biar lebih kuat Oke Iya Kenapa Katanya tuh Katanya Si Houtan Houtan Software Dan lain Lain Kayak Ada kandungan Kandungan Buat misain Tinta sama Kertasnya Dalam catatan Dan itu tuh harus Tinta Kasarannya Tinta serbuk Kalau printer harus pake yang laser Ya Bukan tinta cair Bisa Bisa laser Bisa Kalau misalkan Mau pake Sprint Tinta nih Harus Di Fotokong Dulu Oke Si Ini pertanyaan nih Kalau Kalau Dasar Untuk Yang ini Mempelajari IOT Mau ikut kayaknya delay Disana ya Ini pertanyaan Gimana dasarnya Untuk yang ingin Mempelajari Mengenai IOT Apa yang harus Dibersiapkan Yang pertama Tentu Pemahaman Tentang Jaringan Komputer Yang tadi Ada Local area network Metropolitan area network White area network Kemudian Yang kedua Perlu mempelajari Tentang Protokol Komunikasi Mungkin Kalau saya Jelaskan Disini FILE Yang mana ya Sebentar Sambil Nunggu teman-teman Yang lain Bertanya Juga Ada Di Mana Sini Gitu Let's See Gimana ya Ya ini Ini Oke mungkin Mulai dari sini Dulu Tentang perangkat Smart Ini sebenarnya Hasil rangkuman Juga sih Perangkat smart Ini apa Sebenarnya So Ada banyak Perangkat-perangkat smart Smart home Smart phone Smart car Smart smart Anything lah Sampai Sampai smart Penang nasi Juga ada Gitu Nah sebenarnya Smart disini Artinya apa Maksudnya Intinya Perangkat smart Smart itu Adalah perangkat Yang dapat Mengirim Menerima data Sekaligus Mengolah datanya Jadi Kalau kita pakai Smartphone Ya karena HP tersebut Bisa ngirim data Bisa nerima data Sekaligus Bisa mengolah data Ya kita sebut Itu perangkat smart Tetapi Kalau kita pakai Handphone yang jadul Yang cuma bisa Nelfon SMS gitu kan Ya dia hanya Bisa mengirim data Dan menerima data Dia tidak bisa mengolah data Secara advance Jadi kita tidak Sebut itu Sebagai smartphone Yang kita sebut Sebagai smartphone HPnya bisa Ngirim Nerima Dan mengolah data Begitupun Perangkat smart Lain Smart home Dia bisa mengirim Menerima Mengolah data Ada smart Lain Smart car Misalnya Smart bus M2 yang smart Smart lah Seserah apapun Itu Intinya dia bisa Mengirim Menerima Dan mengolah data Nah di IOT yang Perlu dipelajari Mengenai Pengolahan data Pengolahan data Ya sekaligus Mengirimkan penerimaan Datanya Itu yang utama Jadi jaringan komputer Yang perlu dipelajari Kemudian tentang Pemukeramannya Karena IOT itu Sangat luas Gitu ya Harus bangun Jaringannya Harus bangun Aplikasinya Harus bangun Perangkat kerasa Dan sebagainya Ya walaupun Gak harus perangkat kerasa Dibangun juga sih Tapi itu sangat luas Oleh karena itu Kita bisa Menspesialisasikan diri Mau kemana Misalnya di penguramannya Ada front end engineer Ada back end engineer Dan itu pun berhubungan Dengan IOT Kemudian di Jaringannya Network engineer-nya kah Atau di hardware engineer-nya kah Elektro-nya kah Kita bisa Menspesialisasikan diri Seperti itu Jadi yang perlu dipelajari Tadi Mengenai jaringan komputer Itu yang paling pertama Dan protokol komunikasi Terus Bahasa Pemuramannya Nah di bahasa Pemuraman teman-teman Perlu pilih nih Mau desktop Mobile Ataupun Web Dan satu lagi Ke Embedded device Arduino Misalnya ya Seperti itu Ya mungkin itu sih Yang harus dipelajari Karena kita harus Membuat perangkat smart Di IOT itu Seperti itu Ini yang begitu sih Pelajari tentang IOT Yang perlu dipersiapkan Terutama tentang Bagaimana cara mengirim Menerima dan mengolah data Silahkan teman-teman yang lain Yang punya pertanyaan lainnya Atau tadi belum jelas Penjelasannya gitu Boleh Ditanyakan lagi Minta penerangan Lebih lanjut Ya boleh Penerangan Nanti saya tambahin Center Atau LED Biar terang Kita Mon Delay ini ya Iya Delay Malum sih Malum Bisa hujan Di sini Ini Masih 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 Putus sih Terus Putus sih Bentar Bentar Kita pindahin Kalau Kalau PCB Eh PCB Apa sih Bang PLC Kok PCB ya PLC Itu kan Dia bisa kita hubungkan Ke komputer juga kan PC Laptop itu Untuk kirim Terima datanya Ya Delay lagi Ya Ya udah Gak apa-apa Nah Di PLC Begitu Dia Perlu protokol khusus Boleh dilangi Kak Bang Soalnya Itu sih Putus-putus Ya di PLC Itu kan Kita bisa Menghubungkan Dia dengan Perangkat Untuk Mengolah Data Ini Dia Butuh Protokol Sendiri Enggak Atau Masing-masing Vendor Jangan-jangan Punya Protokol Sendiri Nah Itu bisa Juga Biasanya Kalau Si PLC Ini Datanya Itu Kayak Di Olahnya Kayak Di Ke H Lebih Cenderung Ke situ Tapi Sekarang Udah Ada Si PLC Yang Itu Buat IOT Itu Ada Kalau Kalau PLC Lebih Sudah Sudah Tadi Ulang Lagi Putus Kalau PLC Lebih Cenderung Datanya Lebih Ke HMI Bang Oke Manufaturing Interface Ya Kaya Itu Bisa Lagi Ya Benar Sekarang Juga Ada Sudah 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 Muncul Situ Kan Komputer PC Hanya Hanya Memang Dari Sisi Perangkat Keras Dia Industrial Grade Lebih Tahan Lama Lebih Kuat Dibanding Dengan PC Personal Komputer Di rumah Ini Udah Dari Mas Hutan Juventini Programmable Logic Controller Iya Yang saya Lihat Kan Sebenarnya PLC Itu Komputer Yang Saling Kita Pakai Hanya Bedanya Dia Memang Lebih Hardware Gitu Ya Industrial Grade Lebih Kuat Bang Ijin Bertanya Bang Boleh 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 Ya Mas Silahkan Boleh Perkenalkan Dulu Boleh Dibel Dibel Sendirikan Kalau Enggak Salah Kebanyakan Pakai Oh Ya Perkenalkan Nama Saya Denny Hedensya Putra Dari Universitas Nurul Jadi Sekarang Lagi Magang Bang Di Salah Satu PT Robotik Di Sleman Disini Tuh Kan PLC Nya Tuhan Paket PLC Fristu Nah Untuk Komunikasi Protokolnya Itu Pakai Modbus Nah Untuk Modbus Sendiri Itu Sistem Kerjanya Itu Bagaimana Bang Prinsip Kerjanya Bang Kan Ada RTU Ada TCP Ada ASCII Nah Itu Gimana Bang Oke Thank you Pertanyaan Teman-teman Yang mau Jawab Silahkan Jadi Sebenarnya Saya sendiri Ini bukan Kepal 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 Karena Saya Tekniknya Di Informatika Mengolah Data Mungkin Bang Liko Pernah Nyutup PLC Kesitu Cuma Cuma Pernah Baca Baca Kalau Untuk Praktek Saya Saya Enggak Enggak Pernasih Kalau Pengaturan Paling sedarannya Sebuah Kabel Serial Tunggal Yang Menghubungkan Port Serial Pada Dua Perangkat Ada Master Ada Slave Gitu Kan Data Tergi Secara Serial Berupa Satu Dan Nol Ada Banyak Teman-teman Yang Mau Jawab Silahkan Boleh Karena Disini 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 Kita Juga Bukan Dewa Yang Tau Segaranya Bener Bener Jujur Kalau saya Pribadi Kalau Ke PLC Itu Sangat Apa Ya Blind Banget Tengok PLC RT WAC D Tengok Mungkin Sambil Nunggu Teman-teman Berangkat Ada Yang Jawab Ya Boleh Dicat Boleh Divoice Kita Cep Dulu Mungkin Ya Aplikasi IOT Misalkan Penggabungan Karena Saya Sendiri Tidak Terlalu Mendalami DPL Ini Ada pertanyaan lanjutan Tadi Contoh Aplikasi IOT Misalkan Penggabungan Jaringan Dengan Bahasa Penggabungan Itu Aplikasi IOT Sebenarnya Yang Sering Kita Pakai Sehari-hari Di Handphone Kita Itu Sangat Banyak Sekali Aplikasi IOT Contohnya Tadi Sudah Saya Singgung Sedikit Mengenai Ramalan Cuaca Itu Juga IOT Ramalan Cuacanya Misalkan Diambil Dari BMKG Badan Resmi Pemerintah Indonesia Diambil Dari Sana Dan Secara Otomatis Datanya Dikirimkan Ke Handphone Kita Ya Itu Sudah Masuk Kategori IOT Bahkan Kalau Teman-teman Menggunakan Google Map Misalnya Google Map Itu Kan Gak Tau Sekarang Masih Gak Kalau Dulu Sekitar Setahun Lalu Di Google Map Itu Di HP Saya Muncul Notifikasi Jalanan Ke Kantor Ada Masih Macet Misalkan Jalan Ke Kantor Lancar Perkiraan Sampai Sekian Menit Data Tersebut Kan Diambil Dari Perangkat Yang Menggunakan Aplikasi Yang Sama Aplikasi Tersebut Mengirimkan Data Ke Google Dari Google Mengirimkan Data Ke Handphone Kita Jadi Di sini Di Handphone Kita Bisa Tahu Oh Jalannya Macet Karena Banyak Orang Di sana Banyak Kendaraan Di sana Diolah Oleh Aplikasi Tersebut Dengan Bahasa Penguraman Tertentu Tentu Saja Diolah Menghasilkan Output Akan Terlambat Sekian Menuit Kalau Lewat Jalan Itu Biasa Lain Jalan Alternatif Lain Misalnya Seperti Itu Contoh IOT Contoh Yang Lain Aplikasi IOT Penggabungan Jaringan Dengan Bahasa Penguraman Sebenarnya Yang teman-teman Menggunakan Untuk Latihan Gitu Coba-coba Tentang Proyek IOT Yang Menggunakan .mcu Bimos SP32 Dan sebagainya Arduino Yaitu Menggabungkan Jaringan Dan Bahasa Penguraman Compact Arduino IDE Dia Menggunakan Bahasa C++ Mungkin Seperti itu Ada pertanyaan Yang belum Dijawab Mungkin Teman-teman Ada yang Bantu Jawab Mengenai PLC Tadi Mengenai Modbus Untuk Mas Denny Riansa Maaf Ya Belum Bisa Jawab Ya Sorry Pernah Kesitu Soalnya Mungkin Teman-teman Nanti Dari Nusa Bot Yang lain Nanti Mas Silahkan Teman-teman Yang lain Ini Saya Lihat Dari Tadi Ada yang Typing Cuman Entah Ragu Entah Bingung Nanyanya Gimana Gitu Gak Masalah Langsung Langsung Ketika Gitu Kenung Ya Ada Ada Rekamannya Kita Record Ini Record Yang Dari Mas Gimana Bang Yang Dari Mas Mas Ada Contoh Coding Example Buat Alat Tes Gula Darah Pake Inodium Sudah Jauh Bang Barang Tadi Pas Saya Delete Kalau Bawang Ico Ada Bisa Share Kalau Boleh Tahu Sensernya Tipe Apa Ya Pak Dan Kan Pake Node Amesu Datanya Mau Dikemanain Gitu Apa Cuma Ke Serial Apa Ke Aplikasi Mungkin Ke Blink Misalnya Mungkin Tanpa IOT Kes Gula Darah Aja Atau Lewat Kalau Kita Pernah Sini I Pernah Pernah Sini Soal Ini Oh Iya Bener Pernah Pernah Dulu Dulu Banyak Mengetes Protokol IOT Silahkan Bang Apakah Ada Alat Untuk Mengetes Protokol IOT Alatnya Komputer Biasa Handphone Juga Bisa Karena Protokol Itu Kan Aturan Aturan Itu Kita Yang Buat Untuk Mengetes Secara Realnya Ya Bergantung Aturan Itu Mau Diterapkan Dimana Apakah Di Handphone Apakah Di PC Gitu Alatnya Yang Mau Digunakan Untuk Mengetes Bergantung Aturannya Dalam Hal Ini Tentu Saja Komputernya Nah Komputer Dalam Bentuk Handphone Dalam Bentuk PC Dalam Bentuk Laptop Dalam Bentuk Tab Yang Penting Komputer Alatnya Oke Ada Pertanyaan Lagi Kalau Cuma Jaringan Lokal Apakah Termasuk IOT Ini Gimana Pertanya Sebentar Saya Balik Lagi Ke Sini Oke Kita Balik Lagi Ke Slide Yang Tadi Ada Perbedaan Di Antara Langman Dan IOT Itu Sekali Lagi Karena Dia Sifatnya Internet Of Things Karena Kata Internet Disitu Artinya Dia Harus Menggunakan Internet internet Hai kalau cuman lokal dia bukan IOT karena tidak menggunakan internet konsepnya kan seperti itu di industrial ada namanya skada bener namanya skada ya ya bener-bener nah skada itu kan sebenarnya mirip dengan IOT perbedaan paling mendasar antara skada dan IOT itu kalau skada dia lokal di satu pabrik itu di satu gedung itu dia tidak menggunakan internet tapi kalau IOT datanya keluar lewat jaringan internet yaitu wet area network bukan lokal lagi bukan metropolitan lagi tetapi sekarang secara de facto karena banyak miskonsepsi juga sebenarnya ya kalau saya katakan dari pribadi saya banyak miskonsepsi tentang IOT ini yang mengabaikan kata internetnya jadi kadang-kadang orang ada yang menganggap Lora hanya menggunakan Lora itu masuk IOT seperti itu padahal kan Lora tidak menggunakan internet tetapi banyak juga yang mengklaim itu IOT juga nah akhirnya dari situ muncullah definisi IOT secara de facto tidak harus internet IOT itu tetapi ya dia harus dalam jaringan metropolitan area network atau wide area network apapun itu mau yang dipakai mau internet mau bukan yang penting man atau one jadi kalau hanya di lokal area network sudah bukan dengan IOT lagi pertanyaan lanjutnya lagi Hai selain aplikasi IFTTT yang lebih simpel untuk penggunaannya IFTTT ini buat otomasi ya ya bisa digunakan untuk IOT sih sebenarnya saya lupa namanya apa ya pernah kalau nggak salah di-share disini tentang alternatif IFTTT Hai cuman kayaknya catnya udah di atas banget 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 Hai banglore maaf yang tadi tentang lora itu macet-macet apakah lora tuh masuk eh apa IOT apakah bukan terima kasih ya kalau sekarang kalau pakai siang sekarang ya ya sama-sama kau pakai definisi yang sekarang ya secara defacto tadi saya katakan secara defacto yaitu masuk IOT bahkan dikembangkan lagi menjadi Lora One kalau kita cari di internet eh sorry dan namanya Lora One Lora White Area Network bahkan ada organisasinya Lora Allianz buat Lora One jadi ya dia masuknya kategori secara defacto IOT juga seperti itu oke sambil nunggu loading saya lanjut tadi alternatif IFTTT bisa pakai Zephyr sama seperti IFTTT jadi Zephyr dan beberapa yang berbayar ya sebenarnya softflow mungkin saya nggak rekomendasikan karena agak sulit juga elastik juga untuk pemula dia terlalu berbayar sih sebenarnya Zephyr paling yang bisa jadi alternatif IFTTT kalau kita lihat pricingnya di Zephyr nah tadi yang share tuh IFTTT alternatif kalau saya pribadi lebih rekomendasinya ke Zephyr untuk alternatif karena di pricingnya ada free di situ per bulannya 100 tes dan itu lebih dari cukup kalau untuk sekedar proyek-proyek hobi tapi kalau udah proyek komersil yang lebih besar ya pastinya kita pakai yang lebih tinggi lagi paketnya kalau yang lain alternatif yang lain rata-rata pricingnya berbayar dan ada yang susah juga penggunaannya seperti itu kayak tadi tentang Lora One eh tentang Lora dia kalau sekarang ya dikategorikan sebagai IOT ini karena masuknya metropolit antara network cakupan jaringannya teman-teman bisa buka bisa buka di situ di websitenya loraalliance.org jadi dia asosiasi non-profit di sektor teknologi ya dia salah satu paling besar sebenarnya ada di deskripsinya dia yang apa namanya yang mengusahakan bahagian tentang Lora One ini agar dapat dipakai jadi menjadi sebuah standar terbuka ketika kita ingin menggunakan Lora maka ada standarnya gitu ada ada sesuatu yang sama kalau kita lihat zaman dulu PLC-PLC itu kan akan sulit kalau beda vendor komunikasinya misalnya vendor A PLC-vendor A ingin dikomunikasikan dengan PLC-vendor B biar komunikasinya akan sulit karena terkadang menggunakan protokol yang berbeda nah oleh karena itu akhirnya kita membuat standar-standar nih sehingga semua protokolnya sama akhirnya walaupun beda vendor maka tetap bisa berkomunikasi nah si loraalliance itu usahakan seperti itu blablabla teman-teman bisa buka disini ini loraalliance nya ada deskripsi juga tentang Lora One disini dia protokol jaringan yang memang lebih dikhususkan untuk low power ya penggunaannya menggunakan baterai supaya arsitekturnya pun ada dan sebagainya oke tadi IFTTT udah Lora sudah kita masuk pertanyaan lain disini ada mana tadi ya apakah bisa membuat line chart real-time di Android Studio menggunakan MQTT memungkinkan saja bisa-bisa saja saya bukan programmer Android Studio sih tapi saya bisa merekomendasikan ada satu library di Android Studio di Android Studio itu ada library untuk line chart yang mana di GitHub dia setahu saya oke mulai masuk nih pertanyaan banyak kalau nggak salah ini sih oh ya ya pakai library ini untuk chartnya MP Android chart blablabla dokumentasi juga ada bisa baca disitu itu ada example nya source code nya juga sudah diberikan oleh dia kemudian nanti datanya kan bisa diambil dari MQTT line libraries nya java berarti Android Studio ya java mana dia java nah teman-teman bisa pilih mau pakai library apa MQTT nya jadi datanya diambil dulu menggunakan MQTT ini kemudian nanti diolah oleh line chart ini oleh library MP Android chart ini di Android Studio nya mungkin seperti itu simple ya kalau untuk prakteknya ya sulit juga sih kalau di praktekkan sekarang akan panjang nantinya ya oke mungkin lanjut ke pertanyaan lain mungkin tentang mengembangkan framework IoT yang lebih baik hmm gimana jawabnya ya eh gimana jawabnya gimana pahamin pertanyaannya bentar mungkin bang itu bisa bantu nih yang mana bang dari Amri Isadin Bagaimana mengembangkan framework IoT yang lebih baik maksudnya maksudnya lebih ke arah mana maksudnya gimana oke mungkin coba jawab aja ya karena saya juga bingung pertanyaannya nanti bisa ditanyakan di bawah lagi bisa didetailkan lagi di bawah tapi ini yang saya tangkep untuk mengembangkan framework IoT yang lebih baik mungkin maksudnya dari sisi speed dari sisi security nya dan sebagainya yang pertama tentu saja kita perlu melakukan pemilihan protokol yang baik di IoT nya kalau yang paling terkenal saat ini penggunaan protokol MQTT MQTT ini protokol yang sudah standar dan memang hampir semua proyek-proyek IoT dia menggunakan MQTT dia protokol standar untuk melakukan messaging pengiriman penerimaan data di jaringan komputer terutama di IoT dan dia memang sudah standar ISO selama protokol dulu ditetapkan kemudian yang kedua tentu saja kita butuh server nih infrastrukturnya infrastruktur jaringannya servernya tentu saja yang disesuaikan dengan proyeknya kalau teman-teman gak mau repot gak perlu bikin dari nol sebenarnya teman-teman tinggal pakai yang sudah ada saja misalnya tadi ada yang bertanya mengenai Blink misalnya menggunakan Blink atau menggunakan Google Cloud Platform BCM eh Google GCP Google Cloud Platform kemudian ada Amazon AWS kemudian ada Alibaba Alibaba namanya apa ya Alibaba Cloud kemudian ada Microsoft Azure kemudian ada Microsoft Azure bukan perlu sih direkomendasikannya atau menggunakan platform yang sudah ada seperti Blink ThinkSpeak dan sebagainya jadi seperti itu mengembangkan mengembangkan framework disini mengembangkan frameworknya Bang Bang mau tanya terkait tadi IoT Platform yang disebutkan boleh boleh itu yang direkomendasikan untuk pemula tapi yang cukup stabil untuk digunakan juga industri kecil gitu apa ya Bang ya oke thank you pertanyaannya jadi yang cukup stabil dan bisa digunakan di industri kecil sebenarnya Cloud Platform ini juga harganya nggak terlalu mahal ya untuk hitungan industri kecil gitu mungkin acuannya bukan industri kecil atau besarnya tetapi perangkat yang mau berhubungkan dengan jaringannya mungkin seperti itu seberapa banyak perangkatnya dan seberapa sering data tersebut dikirim dan diterima karena menggunakan Cloud Server dia cara penagihan biayanya yang ditetapkan untuk kita itu bukan berdasarkan biaya bulanan flat segitu enggak tetapi berdasarkan berapa banyak pemakaiannya pemakaian bandwidthnya pemakaian dispatchnya dan lain sebagainya jadi semakin banyak pemakaiannya maka akan semakin mahal tentu saja nah di Cloud Platform ini ya kita sudah tahu dari perusahaan-perusahaan besar seperti ini Google Amazon Alibaba Microsoft ya sudah pasti sudah pasti apa ya layanannya sudah pasti oke lah gitu kasarnya cukup stabil dan dia juga menyediakan paket yang gratisnya jadi sebelum resource terpakai di batas tertentu itu dia masih gratis ini enggak tahu internet saya kayaknya yang enggak bagus gratis itu ya gimana gratis apakah bisa untuk data logging juga bang iya bisa jadi sebenarnya enggak ada bedanya antara yang gratis dan yang berbayar mungkin balik lagi saya jelasin tentang cloudnya pricingnya cara penagihannya kalau kita sewa server biasa katakanlah server VPS gitu ya virtual private server itu kan kita bayarnya bulanan dan sebulan itu kita dapat misalkan 5 giga di space kemudian bandwidth 100 giga misalkan seperti itu ketika lebih dari itu ya kita udah nggak bisa pakai karena paket yang kita beli dalam bulan itu batasnya segitu nah kalau di server cloud seperti ini seperti Google Cloud Platform dan sebagainya Amazon, Alibaba, Azure itu penagihannya bukan seperti itu tetapi berdasarkan penggunaan kalau penggunaannya sedikit maka bayarnya sedikit kalau penggunaannya banyak maka bayarnya banyak nah di cloud platform seperti ini biasanya perusahaan-perusahaannya itu menetapkan batas katakanlah penggunaannya kalau di atas 10 10 perangkat yang terhubung maka bayar tetapi kalau di bawah 10 perangkat maka gratis atau kalau penggunaannya penggunaan bandwidthnya di atas 100 giga per bulan maka bayar tetapi kalau di bawah 100 giga per bulan maka gratis jadi seperti itu cara pricingnya dia model bisnisnya jadi untuk kita gunakan kerana profesional ya dalam hal ini ya kita bisa menggunakan cloud platform seperti ini provider cloud seperti ini saya nggak tahu di pricing ada nih pricing console di alibaba juga ada pricing kita lihat pricingnya kalau dia ada kalkulatornya misal rekomendasi lebih yang rekomendasi yang lokal rekomendasi saya mungkin bergantung proyeknya mau sebesar apa kalau proyeknya itu mau perangkat yang terhubung secara internasional gitu dari negara-negara lain ya tentu kita perlu server yang reliable untuk itu nggak mungkin kita pakai yang lokal bukan nggak mungkin ya kurang cocok aja untuk pakai yang lokal kalau targetnya kita komunikasi datanya misalkan se-Asia Tenggara biasanya diarahkan ke Singapura kalau hanya targetnya di Indonesia saja ya cukup gunakan lokal tidak perlu gunakan yang macam-macam dan kalau nggak salah di cloud platform seperti ini di Google, AWS, Alibaba itu kita bisa pilih servernya mau yang di mana state estimasi ada IoT kalau nggak salah di sini IoT analytic device defender IoT event kita gunakan IoT Core jadi ada banyak layanan ya kita bisa pilih regionnya di sini setiap region dia beda harga kita pilih yang Singapura Asia Pacific yang region kita gunakan MQTT di sini all pricing dimension number device-nya katakanlah ada 10 konektivitas setiap hari eh setiap hari sehari penuh jadi terangkat terhubung sehari penuh ada komunikasi data terus-terusan gitu kan katakanlah begitu messaging-nya kita nggak isi dulu biarin yang lainnya biarin dengan biaya berarti segini per bulan 0,04 USD itu kalau di AOS ya setiap pesannya 1 KB karena kalau pakai MQTT kan sangat kecil ya 1 KB itu make sense gitu sepuluh perangkat jumlahnya sepuluh perangkat sepuluh perangkat 24 jam dia mengirimkan data terus menerus non-stop biayanya per bulan segini saya pikir cukup murah sih oke kita coba lanjut ke yang lain jadi rekomendasinya berdasarkan proyeknya cakupannya segimana cakupan internasional ya gunakan layanan seperti ini cakupan Asia Tenggara ya cukup gunakan region Asia Tenggara cakupan lokal bisa cari yang lain platform lain vendor lain oke ada pertanyaan lainnya disini fungsi API untuk IOT itu apa API untuk IOT ke untuk programan apapun fungsinya sama dia untuk menghubungkan kasarnya ya bahasa awamnya untuk bertukar data dari satu platform ke platform yang lain katakanlah saya punya aplikasi penjualan katakanlah seperti itu aplikasi penjualan ini digunakan di toko milik saya kebetulan tokonya ada 5 katakanlah untuk mengirimkan datanya kan gak mungkin nih orang lain nanya ke saya password database-nya apa biar saya bisa analisa nih mau dihubungkan dengan produk saya orang lain kan gak bisa ngomong seperti itu itu rahasia dong kita gak mungkin ngasih password database ke dia untuk mengakses datanya karena data yang dia butuhkan pun bukan semua data misalkan hanya data penjualan ya perhari aja nah oleh karena itu digunakanlah API jadi seperti itu API-nya ini digunakan untuk mengirimkan data untuk mengkomunikasikan data mas awamnya mungkin seperti itu ya bertukar data dari satu platform ke platform yang lain oke lanjut lagi ketika kita bikin proyek IOT apakah kita harus mengerti API? kalau untuk awal-awal gak harus tetapi kalau untuk ke ranah profesional tentu harus mengerti API karena dimanapun API ini memang perlu bukan hanya di IOT saja ini ada yang bertanya sudah seabret pertanyaannya sudah seabret gak muncul ya ini diskusinya di face conference jadi bisa gabung disitu mungkin Bang Wiku bisa ngasih tahu ke teman-teman lain yang belum masuk ya ini pertanyaan yang akhir tentang Lora Lora itu pengiriman atau apa? apa keunggulan dan kekurangan dari kekurangan Lora dari biasanya? saya jawab yang kedua dulu keunggulan dan kekurangan Lora dari biasanya saya hilangkan yang biasanya dulu ya itu karena bingung juga yang biasanya itu yang mana tapi saya bahas keunggulan dan kekurangan Lora Lora itu untuk komunikasi jarak jauh tetapi dengan menggunakan resource yang sedikit powernya kecil jadi seperti itu singkatnya mengenai Lora teman-teman bisa buka lagi tadi di Lora ada aliens mengenai Lora segala macam mengenai Lora ada disitu segala macam mengenai Lora ada disini jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terjawab sebenarnya di website ini ada banyak resource-nya kalau bingung memahami bahasa Inggris bisa gunakan Google Translate gak masalah sedikit sedikit usaha ada banyak disini oke itu mengenai Lora mungkin lebih tepatnya Lora ini sebuah topologi sekaligus protokol protokol jaringan termasuk Lorawan juga dia protokol jaringan oke kita lanjut pertanyaannya kalau teman-teman ada yang dirasa jawabannya kurang memuaskan bisa langsung tanya lagi hubungan antara internet dan cloud computing internet itu adalah jaringannya cloud computing ini adalah cara mengelola servernya kalau kita memahami sedikit mengenai server ya ada namanya share hosting ada namanya VPS ada namanya dedicated server nanti cloud computing ini berhubungan dengan virtualisasi juga virtualisasi hardware juga ada cloud server nah yang share hosting ini satu server dia resource-nya dipakai barengan untuk banyak user kalau kita buka website misalkan teman-teman sering menggunakan 000.webhost.com ini adalah salah satu layanan share hosting kita meletakkan file website kita file HTML kita file PHP kita di server dia dan komputer atau server yang digunakan untuk mengakses server kita itu resource-nya digunakan bersama-sama oleh banyak pelanggannya dia pelanggannya 00.webhost ini jadi itu share hosting lalu bedanya apa dengan VPS yang VPS ini kepentingan dari virtual private server dia memanfaatkan teknologi virtualisasi juga kalau kita tahu komputer itu kan ada spesifikasinya prosesornya sekian RAM-nya sekian harddisknya sekian giga dan sebagainya nah ini kita bagi-bagi jadi satu komputer dia bisa menjalankan banyak sistem operasi masing-masing sistem operasi dia mengambil resource-nya sistem operasi A dia dispes-nya 10 giga kemudian prosesornya dia pakai 1 core sistem operasi B dia pakai dispes-nya 15 giga dan kemudian RAM-nya dia pakai 5 giga CPU-nya 2 core misalnya seperti itu jadi sudah dibagi-bagi itu yang VPS nanti berlanjut lagi setelah VPS ada ke dedicated server jadi dedicated server itu apa ya bahasa dia menyawain server satu perusahaan punya satu server utuh satu komputer server utuh ditaruh di data center di sebuah gedung data center itu ya pusat data di data center itu di sebuah gedung dia sudah memiliki keamanan berlapis tahan gempa dan sebagainya server itu disewakan di tempat itu disewakan kepada kita nah yang cloud server ini satu data center biasanya ataupun satu server dia cara bisnisnya hampir mirip dengan VPS tetapi kalau VPS tadi itu kan sudah ditetapkan sistem operasi A dispes-nya habis sekian sistem operasi B dispes-nya harus sekian kalau di cloud server tidak ditetapkan seperti itu sistem operasi A terserah mau menghabisin berapa resource pun mau menghabisin berapa giga pun dispes mau menghabiskan berapa gigabyte RAM mau menghabiskan berapa core CPU terserah tapi semakin banyak yang dihabiskan dalam transaksi datanya maka semakin mahal jadi bedanya disitu antara cloud server dan VPS nah apa hubungannya antara internet dan cloud computing internet ini jalurnya cloud computing ini cara manage servernya mungkin seperti itu bahasa mudahnya oke semoga bisa menjawab pertanyaan silahkan kalau ada yang belum jelas atau mau menambahkan bisa ditanyakan eh mau menambahkan bisa ditanyakan bukan ya kalau mau menambahkan silahkan bisa ditambahkan jadi sudah terjawab semua ya satu-satu ada pertanyaan lagi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain untuk pengiriman data di device atau device lainnya menggunakan protokol apa? ya ini pertanyaan bagus masing-masing aplikasi, masing-masing layanan dia punya protokol sendiri-sendiri berbeda-beda ya dan kadang-kadang protokol ini dia rahasiakan kita ambil contoh telegram yang kita gunakan sekarang telegram itu menggunakan protokol protokol and keyproto gitu ntar saya lupa nih masing-masing dia punya protokol yang berbeda kadang-kadang dirahasiakan kalau Facebook, Instagram, ya itu jelas kita buka facebook.com dia menggunakan protokol protokol sttp jelas Instagram dia menggunakan protokol sttp jelas seperti itu telegram dan WhatsApp mobile protokol telegram ini dia punya protokol sendiri dia kembangkan sendiri kalau nggak salah ya mtproto nama protokolnya protokol yang digunakan oleh telegram dan dia open karena telegram ini kan open dia kita bisa bikin aplikasi yang mirip dengan telegram dengan menggunakan protokol yang sama seperti telegram ada website sendiri untuk protokolnya dia bla 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 seperti itu jadi ya masing-masing media sosial dia punya protokolnya sendiri untuk pengiriman data dari satu device ke device lainnya kalau teman-teman ada yang paham mqtt sebenarnya itu bisa kita jadikan protokol untuk bikin aplikasi chatting juga mqtt itu karena mqtt kan message message queuing artinya kita mengirimkan sebuah pesan sebuah message kita chatting kan itu mengirimkan message mengirimkan pesan oke, seperti itu masing-masing social media dia menggunakan protokol sendiri-sendiri oke, gak ada pertanyaan lain oke, gak ada pertanyaan lain mungkin barangkali kita bisa jawab bukan barangkali kan siapa tahu siapa tahu barangkali itu itu ada batu barangkali barangkali siap ikan juga ada di situ barangkali 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 iya itu bisa terhubung dengan MQTT misalkan device-nya itu berarti minimal dia harus bisa kalau Arduino itu kan bisa di library-nya ada MQTT kalau misalnya device-device yang industrial itu misalkan transmitter atau apa apa yang harus dilakukan misalkan ditambahkan apa supaya bisa terhubung dengan MQTT itu oke thank you pertanyaannya kalau kita ngeliat ke atal industrial biasanya kan dari vendor-nya dia sudah menyediakan spesifikasinya seperti itu kalau karena MQTT itu kan protokol di sisi bentar saya buka Wikipedia-nya biar jelas ya dia memang butuh library di sini bisa dilihat library-nya ada apa aja bisa digunakan nah sekarang ini kita diapkan Hai aneh ya dia hmm nggak ada di sini kayaknya ya hai 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 ya oke kayaknya nggak ada nggak ada di sini jadi ada transport layer transport layer itu kalau di protokol komunikasi internet bukan internet aja sih protokol komunikasi internet intinya protokol komunikasi di komputer ada namanya transport layer ini pembagian secara konseptual mengenai arsitektur dari jaringannya OSI model mungkin kita lebih kenalnya ya ada nggak di sini OSI model OSI model nah di OSI model itu ada empat physical layer data link layer network layer ini saya dari nomor 1 ya harusnya dari nomor 7 transport layer session layer presentation layer ada nih application layer ada semua di sini nah di MQTT itu masuknya di transport layer layer si MQTT ini nah kalau perangkatnya itu dia memiliki kapabilitas di transport layer ya kita bisa menggunakan MQTT bagaimana caranya kita mereferensikan dari vendornya karena tidak bisa secara general apakah vendornya menyediakan itu atau tidak mungkin seperti itu kalau misalkan kan di ada banyak di YouTube itu menggunakan noterate apakah bisa dengan misalkan kita punya device 420mA atau misalnya itu kita koneksikan dual ke PC gitu dia bisa langsung transmit MQTT ya benar sih ada metode bukan metode ya ada cheat-cheat tertentu yang tadinya mesin itu nggak bisa jadi bisa contohnya tadi katakanlah katakanlah ini yang simpelnya ya Arduino Nano dia kan nggak punya kapabilitas TCP IP stack dia nggak bisa berkomunikasi lewat internet tidak memiliki TCP IP stacknya di situ diakalin lah oleh karena itu diakalin misalnya menggunakan komunikasi serial lewat USB dari USB-nya masuk ke PC PC-nya yang terkoneksi ke internet bisa seperti itu jadi datanya dikirimnya lewat beberapa protokol berbeda termasuk juga tadi menggunakan noterate ya betul bisa saya baru berbayang baru kepikiran ke situ ya betul bisa jadi memanfaatkan perangkat lain yang memiliki kapabilitas di TCP IP tadi perangkat A ini yang dari vendor tadi mesin tadi dihubungkan dengan komputer katakanlah seperti itu ya komputer kemudian dari komputer terhubung ke internet lewat MQTT tadi antara perangkat ini dan komputer dia terhubungnya menggunakan protokol sendiri contohnya serial tadi mungkin seperti itu jadi bisa ya oke thanks ya sama-sama pertanyaan lainnya dampak positif metaverse saya nggak saya nggak tahu nggak terlalu mendalami tentang metaverse dari bapak Mark Zuckerberg entah mungkin kalau itu ngikutin kabarnya saya nggak ngikutin kabarnya gimana jadi nggak tahu nih menurut saya dampak positifnya apa entah saya malah nggak ngikutin sama sekali sama sekali masih baru juga sih masih baru ya nggak terlalu ngikutin itu sekali terlalu ngikutin mungkin hanya sebagai euforia aja ya wah ada yang baru gitu kita udah lebih lebih ke dalamnya gitu kan ya ini ada pertanyaan yang di akhir gambar mana sih oke ya tadi berhubungan dengan OC model ini ada physical layer di layer nomor 1 layer paling pertama layer paling rendah layer paling bawah dia paling yang berhubungan dengan perangkat kerasnya kalau teman-teman lihat disitu mungkin saya buka telegramnya aja kali gimana caranya ya yang ini ya tadi di jelasan secara singkat kayaknya susah sih ini intinya dia ada dua layer MAC layer sama physical layer katakanlah MAC layer ini yang terhubung dengan internetnya yang physical layer ini adalah hardwarenya mudahnya begitu deh teman-teman yang mau mengkoreksi silahkan boleh oke di physical layer ini ada perangkat loranya yang semtek ini kan vendor hardwarenya ya ada perangkat loranya dan vendor hardwarenya kita abaikan dulu di bagian sini di bagian yang biru kuning dan hijau abaikan dulu kita fokus dulu kesininya jadi di bagian physical layernya ada perangkat loranya sekaligus mesin atau vendornya mesinnya ya mesinnya dengan vendor tertentu yang menggunakan Lora dia masuk ke physical layer layer paling rendah kemudian dari layer itu dia menggunakan protokol eh dari Lora ini Lora dan hardware tadi masuk ke application-nya untuk mengirimkan datanya dia menggunakan protokol Lora mudahnya seperti itu nah kalau saya jelasin di diagram ini ya agak rumit juga dipahami nanti jadi mungkin seperti itu sih bang boleh ada Master join nih Pak Dewi Pak Dewi Agar dari si Duarjo sama mbak ini harusnya kan bagus ikut diskusi ikut jawab gitu ya Masta industrial control dia kapan-kapan mungkin bisa collab Pak oke kayaknya nanti di episode 2 kita gak perlu pakai itu deh bang gak perlu pakai yang channel langsung di sini ada deh teman-teman pada di sini ya ini ada pertanyaan lagi pemanfaatan IoT misalnya seperti membuat printer 3 dimensi menggunakan IoT dan bagaimana perkembangan teknologi 5G di internet apa dampaknya saya jatuh terakhir dulu mungkin ya dampak perkembangan teknologi 5G di IoT pertama tentu komunikasi datanya semakin lancar semakin cepat jelas itu sih dampaknya ya komunikasi data pengiriman datanya dari satu perangkat ke perangkat lain itu semakin reliable semakin stabil semakin cepat semakin bisa diandalkan intinya karena kalau kita lihat di perbedaan antara LAN, MAN, dan WAN di WAN itu kecepatannya lambat bisa teman-teman lihat di sini share screennya kecepatannya lambat ini adalah tantangan utamanya di IoT makanya di IoT sering digunakan protokol MQTT tadi karena protokol MQTT ini dia bisa diandalkan untuk kecepatan yang kurang baik sekalipun putus nyambung-putus nyambung gitu jaring internetnya ketika kita menggunakan MQTT datanya tetap dapat terkirim jadi salah satu keunggulan MQTT di situ nah, ketika ada teknologi 5G tentu saja di kecepatan ini bukan lagi lambat mungkin bisa agak cepat, mungkin bisa sangat cepat dampaknya terus itu dan komunikasi datanya pun lebih baik lagi dari sebelumnya kemudian membuat printer 3 dimensi menggunakan IoT gimana-gimana penanfaatan IoT oke, IoT printer 3 dimensi kalau saya ngebayanginnya ketika ada konsep IoT dan ketika ada komputer 3D digabungkan saya ngebayanginnya seperti ini kita ngedesain di Jakarta misalkan tapi printernya ada di Malang ya, langsung klik print kita desain di situ, langsung klik print, langsung nge-print di sana gitu langsung nyetak di sana saya ngebayanginnya gitu kalau ada printer 3D dan IoT digabungkan digabungkan jarak jauh, atau kita di Jakarta di Cerbon misalkan kemudian printernya ada di Wakanda gitu kita desain di sini, klik print, nge-print di sana di Wakanda langsung saya ngebayanginnya seperti itu sih pemanfaatannya ketika IoT dan printer 3D digabungkan oke, pertanyaan selanjutnya apakah Bluetooth termasuk sistem jaringan komputer seperti internet? ya jawabannya jadi, karena dia pokoknya apapun yang bisa mengantarkan data, mentransmisikan data ya kita sebut itu sebagai suatu jaringan komputer termasuk Bluetooth, termasuk infra merah juga kalau teman-teman yang mungkin usianya sudah di atas 25 atau 27 gitu ya yang sekarang usianya di atas itu dulu itu ada handphone belum smart dulu handphone yang mungkin LCD-nya monochrome ini Bang, namanya monochrome ya? LCD yang tan putih gitu iya, monochrome ini LCD begitu, dia ada teknologi infrared untuk ngirim data misalnya untuk ngirim data dari satu HP ke HP layu gitu Bang ya itu juga sistem jaringan komputer kan? ya jangan ngambil ini itu jaringan, sistem jaringan komputer jaringan komputer jaringan komputer jaringan komputer karena dia mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain media-nya aja yang beda gitu Bang ya bener bener jadi benar ya media ya main tempel-tempel gitu ya iya, harus lurus, harus lurus gitu kalau nggak lurus nggak terkirim kayaknya nggak ada ya sekarang? HP yang begitu? udah, udah nggak ada sih dulu pernah pakai Samsung itu nah itu usia berapa Bang Mati sekarang? udah hilang ya, usia-usia Bang Mati itu berarti udah ada, eh masih ada tuh asli hahaha jangan-jangan begitu jangan dulu oke, pertanyaan lainnya manfaat cara manfaat gimana Bang? cara menggunakan startup mungkin maksudnya memanfaatkan IoT untuk dikembangkan di ranah startup gitu ya iya-iya, mungkin gitu ya jadi mau bikin startup kemudian fokusnya di IoT oke contohnya ada e-fishery ini kebetulan head engineer-nya rekan saya juga di situ ada e-fishery, ini salah satu startup di Indonesia dia memang menggunakan IoT fokusnya di ranah perikanan jadi sebenarnya startup-startup itu mereka bukan fokus di teknisnya ini lebih membahas bisnis jadinya nih mereka tidak fokus di teknisnya tetapi fokus di fokus di pemecahan masalahnya ya katakanlah nusabot di sini ini juga kan kita memanfaatkan IoT startup yang memanfaatkan IoT tapi bukan fokus di teknis IoT-nya tapi di edukasinya gitu e-fishery juga sama dia perusahaan startup juga yang memanfaatkan IoT tetapi bukan fokus di teknis IoT-nya melainkan di pemecahan masalah di pertaniannya eh, kalau ikan apa sih? pertaniannya? atau peternakan? perikanan ya perikanan dia fokus di perikanannya dengan manfaatkan IoT jadi kalau kita bikin startup yang kita lihat adalah ada masalah apa di sana bukan di teknisnya sih teman-teman bisa explore di sini ya fishery dia bikin iya apa ya? buat ngasih makan ikan kan banyak tuh proyek-proyek makan ikan otomatis gitu nah itu startupnya ada dia bikin nih dia bikin nih mengenfaatkan IoT jadi dengan e-fishery ini saya jadi promosiin produk lain ya gak masalah sih produk lokal saya juga bangga produk lokal loh bukan endorse iya bukan endorse ya ini ya karena bangga produk lokal aja jadi di e-fishery ini intinya output dari penggunaan alatnya ini produksi ikannya lebih baik gitu daripada kita asal-asalan ngasih makan jadi si alat ini dia mengatur jadwal ikannya berapa banyak luas tambaknya berapa luas gitu luas tambak sekian meter persegi dengan jumlah ikan sekian maka dia bisa mengalpulasi makanan yang harus dikeluarkan harus harus gimana yang pasnya sehingga gak berlebihan ngasih makannya gak kekurangan ngasih makannya di e-fishery gitu sekaligus dia seinget saya waktu itu dia memanfaatkan analitik juga untuk ikannya jadi hasil panen itu lebih lebih bagus kualitasnya kampung digital berikanan udah video dia muanya nih udah video dia muanya nih bukan perikanan bang lebih tepat tebang ini bang apa bidang bidang akuntur oh iya itulah bukan bukan perayaman gitu bukan bukan perayaman pokoknya yang berhubungan dengan air gitu kita cocok bukan jadi air gitu ini ini gak bisa dipakai videonya mungkin teman-teman nanti bisa buka sendiri ya disitu ini ada pertanyaan lain berikan amt 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 dip advanced 5 protokol itu dia itu dia ini salah satu protokol juga dan sering juga digunakan di ranah IoT intinya protokol juga sama seperti mqtt tadi protokol juga wih langsung di subun tapi di website-nya nggak ada penjelasan lebih lanjutnya kalau kita lihat di wikipedia advance mission going protokol oke udah terbuka jadi intinya dia protokol sama seperti mqtt juga publish subscribe juga point two-point ya mirip-mirip mqtt mungkin dudanya teman-teman bisa lihat di sini ada diagramnya nggak ada nggak ada diagramnya di sini kalau di image nah tuh diam aja intinya tiap protokol dia punya aturan sendiri tapi kadang-kadang juga satu antara yang lain protokolnya tidak jauh berbeda karena biasanya pengembangan dari satu protokol menjadi protokol yang lain gitu ya contoh saja protokol HTTP nggak akan jauh beda dengan HTTPS bedanya di enkripsi datanya saja ketika dikirimkan oke di sini ada diagramnya mengenai mqb kalau di mqtt rabbit mq ini brokernya dan publisernya disebut producer seperti itu kemudian subscribernya disebut consumer kalau di diagram ini ya dia dari cloudimqps.com dan exchange-nya pertukaran datanya di brokernya jadi publish dan consume konsumennya kita sebutnya subscribe kalau di mqtt tadi seperti itu mqp intinya sama protokol juga detail mengenai mqp-nya ada di sini ada resource bisa dipelajari di situ ini dari dulu website-nya nggak berubah-ubah gini-gini aja sebenarnya iya cek di Nostratec coba bang n o s Nostratec.com blog eh saya kirim di itu udah saya kirim oh udah ada di agar enggak di sini eh belum tahu tadi kayak ada sama sih dia pakenya sama ini juga yang intinya protokol juga mirip mqtt untuk tukeran datanya cuman kalau di mqp dia cuma dua jenis transfernya at most once at least once kalau mqtt kan tadi ada tiga tiga at most one at least one satunya apa tuh alah kok lupa sih itu tuh ah itulah pas saya bisa lupa gitu diagram ya seperti itu mirip mqtt mungkin bikin satu sesi lagi kali ini seru kita bahas protokol ini mqp jadi bisa lebih panjang ya bisa ikut belajar juga sama-sama belajar oke begitu mungkin ada pertanyaan lain ini teman-teman nggak ada yang share project itu ada yang buat project apa mungkin ada kendala kita barangkali bisa jawab kita saya buka HP dapat SMS dong selamat anda mendapatkan 189 miliar Alhamdulillah dari KTP Pertamina Alhamdulillah Alhamdulillah Piramina WAY banyak sekali mah mungkin kita tunggu berapa menit ya tres menit sekarang 2130 WIB 2131 eh bukan 2133 WIB или 2133 WIB Untuk malam ini Nanti kita lanjut lagi di minggu depan Jadi silahkan siapkan pertanyaannya Dan bahan yang ingin didiskusikan Barangkali bisa jawab Kalau nggak bisa jawab Ya mohon maaf Salam baca sayang Kalau nggak bisa jawab Kalau nggak bisa jawab Kita lepar lagi ke teman-teman yang lain Bisa jawab Mungkin info buat teman-teman Nusa buat sekarang lagi ngembangin platform Platform belajar Mengenai IoT untuk pemula Jadi yang sebelumnya itu kan Kelasnya sedikit Kita sudah buat banyak kelas Tetapi sengaja tidak dipublikasikan Karena nanti kita akan rilis platform yang baru Dimana platform baru ini Sistemnya bukan beli per kelas Satu-satu seperti itu Tetapi dengan sistem bulanan Dengan sistem bulanan ini Teman-teman bisa akses semua kelas Sepuasnya Sama sebulan itu Dan harganya pun ya Nggak mahal sih Kita belum menetapin harga Tetapi Yang pasti Di antara 20.000 sampai 30.000 per bulan Dijamin murah Ilmunya sangat berpada Sebulan 30.000 misalnya Sehari seribu Sehari seribu Iya Udah dapet ilmu banyak Beli teks Kita tunggu jadol rilisnya aja Sekaligus juga mungkin Ini belum di Kasih tau juga sih ke teman-teman Nusabot pengen bikin satu platform IoT sendiri Jadi Modingnya Bukan modingnya Tanpa moding malah Kalau teman-teman kenal Dengan salah satu IDE Namanya Sode Sode Nanti kita Nanti kita Di Nusabot mengembangkan dari Bahasa ini Untuk digunakan di platform kita Jadi teman-teman Misalkan yang Pemula di IoT Ingin membuat suatu proyek IoT Atau proyek iotronica apapun Bisa menggunakan IDE ini dan gratis Bisa download Bahkan ada browser IDE nya Secara online Ini kita Ambil satu contoh aja Kita mau Mengukur kelembaban tanah Menggunakan sensor ini Sensor kelembaban tanah Kemudian Hasilnya ditampilkan di LCD Kita tinggal tambahkan dua Node Kita sebut dengan node ini Tinggal dipilih Node nya yang mana Di seret Di drag gitu Kesini Node lagi di seret Di drag kesini Sensor Node sensor Dan node LCD nya Kemudian setelah itu Ya dihubungkan Cukup seperti ini Diklik Diklik Dihubungkan aja Kemudian jadi dia Gak perlu ribet Modding panjang Makanya Dabradi segala macem Jadi kalau saya demokan Misal login gak ya Oh gak bisa Mau ditambahin lagi Misalkan Jadi data persennya Seperti ini Ini sesimpel itu Cara bikin proyek elektronikanya Dan terus nampot Sedang Merencanakan untuk membuat Platform IoT Menggunakan SOP ini Lewat protokol MQTT Loadingnya lama Teman-teman bisa buka sendiri Di websitenya SOP.io Dan bisa dicoba-coba sendiri Ini untuk membuat Proyek seperti ini Ada pompa LCD Sensor Dan sebagainya Cukup dengan Menggunakan Note Segini Tidak perlu banyak-banyak Note Kita tinggal serat Serat-serat aja Dan ini bukan Block programming ya Ini memang bahasa Penguramannya Seperti ini Oke Karena ini Tidak ada yang Bertanya lagi Nanti untuk diskusi Lewat voice conference Kita bisa lanjut Di minggu depan Kita infokan Di grup Nanti Kalau ada Narosumber lain Mungkin nanti bisa ikut Dari Nusabot Tepun luar Nusabot Oke Mungkin ada yang Mulai sampaikan dulu bang Sebelum kita tutup Apa ya Ya Jangan lupa share Biar Biar ramai Bukan seru Ntar kalau misalkan Ada Pertanyaan yang kita Nggak bisa jawab Bukan bisa tuh Bisa dilempar Maksudnya Ini yang Yang bisa Nilempar Iya Iya Masa Tanya Bentar Ini ada yang Titing Sebelum kita tutup Barang kalian Nanya nih Oke Siap Sudah Sudah hilang lagi Nah Leo 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 Nah Hilang Eh sekarang 938 ya 2138 Yaudah dipastin aja deh Dari 22 22 2200 Siap Nunggu nanya Tadi intinya Matai Diskusinya Kenapa Nggak jadi Silahkan Ya diskusinya Mungkin sampai disitu Bukan sampai disitu Sampai disini Nanti kita lanjut lagi Di minggu depan Thank you semuanya Sambil nunggu 2 menit ke depan Kalau ada pertanyaan Masih bisa kita Diskusikan Terakhir ya berarti itu Teman-teman yang mau Live Moleh Silahkan Thank you semuanya Selamat malam Selamat istirahat Nanti Begitu jam 22.00 WIB Mungkin saya langsung Apa tuh Ini yang gabung Masih banyak Nggak ada pertanyaan lagi Moisture sensor Oh iya Di short juga Nusabot Sudah bikin Library Untuk IOT Apa yang namanya Saya nambahin belum Kayaknya belum File Add library Sebenarnya teman-teman Pake short IDE ini Bila sahabat Sudah menediakan Library-nya Ada example-nya disini Teman-teman bisa buka Disini menggunakan Potentiometer Untuk inputannya Outputnya nanti Ditampilkan di Watch Atau kalau di Arduino IDE Bisa kita pakai serial monitor Publishnya tinggal dihubungkan Seperti ini Dari potentiometer Dihubungkan ke publisher Di publish Seperti itu Dan subscribe-nya pun seperti ini Topiknya apa Potentiometer publish Topiknya apa Oke cukup simple Dan ini sudah jadi IOT Teman-teman bisa Baca disini Blah-blah-blah Ada bahasa Indonesia Dan bahasa Inggrisnya Oke Kita lupa jalan di bang ya 941 Ini kelamaan Jam 22 Iya Nggak ada yang komen juga Oke Masih di 20 partisipan sih ini Kita lanjut Di minggu depan Thank you Semuanya Selamat malam Dan Selamat istirahat Salam olahraga Salam Tadi ada yang salam dari Binjai Salam dari Binjai Siap Jadi di atas ada Oke Thank you semuanya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati